Intro Halo teman-teman Youtube, selamat datang di channel aku Sunny Dahein Aku greeting kalian di Tokyo Dan hari ini aku bakalan ngajakin kalian ke Bubble tea-bubble tea yang nge-hits banget di Jepang Yang sangat unik hanya ada di Jepang guys So hope you guys enjoy Dan mari kita mulai videonya sekarang Oke teman-teman, kita sekarang sudah ada di dalam flippers Dan kita bakalan cobain 2 bubble tea Yang satu ini adalah milk tea biasa Yang ini adalah matcha milk tea So mari kita cobain satu persatu guys Ini bagiannya gemes banget dari plastik kayak gini Ini ikonik banget dari yang flippers So let's try Hmmmm 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 Bobanya tuh gak terlalu Puffy gitu menurut aku Tapi milk tea-nya kena banget Cuman sayangnya Cuman sayangnya boba-nya dikit guys Tumpuk menurut aku Tumpuk menurut aku Tumpuk menurut aku Lagi bonus dalam video ini Let's try Hmmmm Oh my god Tumpuk banget Bener-bener kayak souffle gitu guys Enak banget Wow Gila ini enak banget guys Parah Wah pancake-nya jagoan sih ini enak banget Temen-temen kita baru aja habisin 1 lokasi Tapi aku udah kenyang Gapapa Meskipun masih banyak lagi kita harus fighting untuk kalian semua Jadi selanjutnya kita bakalan pergi ke Alfred's Tea Room Alfred's Tea Room ini adalah sebenarnya cafe dari LA Cuman dia cuman ada di Jepang guys So far yang aku tau So let's go Mister are you excited to go to Alfred's Tea Room? Sekarang Are you excited? Of course I'm excited to LA Yay Yay Let's go Oke temen-temen sekarang kita udah sampai di Alfred's Tea Room Yang ada di Omote Sando Ini tempatnya sangat estetik banget Dan juga lumayan famous So let's go in Oke temen-temen sekarang kita udah ada di Alfred's Tea Room Dan aku sekarang udah order 2 minuman Yang satu ini adalah yang represent Alfred's Tea Room Yaitu milk tea mereka yang biasa Dan yang ini aku order yang pink drink Yang ada strawberry sama cinnamon-nya guys Ini unik banget dan warnanya pink Jadi karena saya pecinta pink saya ingin coba Mari kita coba sekarang guys Oh my god Ini nih bubble-nya yang aku suka guys Yang tapioca-nya yang empuk-empuk gimana gitu Alfred's Tea Room Ini rasa strawberry dan bener-bener ada cinnamon-nya Yang bikin twist-nya tuh kayak twist-nya tuh kayak Ah apaan ini tapi kok enak gitu Mari kita coba sekarang yang ini guys Yang milk tea biasa Oh wow Milk tea-nya tuh gak sekeras yang barusan dari flippers Tapi enak Terus tapioca-nya guys enak banget Wah ini so far my favorite Si mas Bucin Udah bubble coma guys Dia udah bilang Dia udah bilang barusan Padahal kita baru minum dua ya Kok kita kenyang ya Guys kita barusan udah selesai minum di Alfred's Tea Room Nah ini masih ada Saking udah banyaknya guys Meskipun baru cuma dua Karena ini minuman yang ada bubble tea-nya Kan lumayan berat nih Aku udah mulai enak tau gak sih Dan masih ada empat lagi guys Semangka Semangka Sekarang kita lagi ganti lokasi teman-teman Habis dari Alfred's Tea Room Sekarang kita bakalan move ke Sinjuku Teman-teman Di Sinjuku ini banyak banget Ada department store Salah satunya yang aku notice Ada Lush yang empat lantai guys Itu gila Banyak banget produk-produk Lush Jadi untuk teman-teman yang Buka sama Lush Dan kalian pengen beli dan borong Aku highly recommend kalian Untuk dateng ke Lush yang ada di Sinjuku Soalnya lebih gak rame So untuk shopping juga bagus guys Teman-teman kita udah nemu Pearl Lady Chabar Dia di B1 Jadi mari kita masuk ke tempat ini yuk Teman-teman Pearl Lady Chai ini Kerennya Dia gak ada kayak bahan pengawet Yang ada di dalam tapioca-nya Dan kita bisa milih Size tapioca-nya guys Atau size bubble tea-nya So ya aku suka banget Soalnya Untuk teman-teman yang bener-bener Khawatir dengan Ingredients yang ada di dalam bubble tea kalian Kalian bisa cobain yang disini Karena no pengawet guys Oke teman-teman sekarang kita udah ada di Pearl Lady Chabar Dan kita order Hojicha boba atau bubble tea Tapi ini bubble-nya guys Adalah bubble black sugar Bukan bubble biasa Rasa bubble-nya tuh black sugar guys Jadi mari kita cobain sekarang yuk Oh my god Bubble-nya bener-bener ada rasa black sugar-nya guys This is by far the most interesting one Ini menurut aku yang paling interesting diantara yang lain Soalnya bubble tea-nya bener-bener manis Dan enak banget Yang nge-balance milk tea-nya guys Jadi Rasa milk tea-nya sendiri gak terlalu manis Which I really like So far this is my favorite I think this is yang menurut aku Nomor 1 kedua yang Alfred Tea Room Guys aku kenyang bego Total Sama bubble tea Wah gila nih aku kayak mabok bubble tea Anyways Lokasi selanjutnya Adalah bubble tea yang Hanya menggunakan teh-teh dari Jepang Tidak menggunakan teh-teh dari negara lain Jadi I'm excited So let's go Oke temen-temen sekarang kita udah ada di Ochaba Dan ini adalah tempat yang hanya serve teh-teh yang dari di Jepang guys So kita bakalan cobain bubble tea Bener-bener original teh-nya dari Jepang Ini antrianya lumayan padat juga Dan dia di dalam supply station Jadi kalian jangan lupa untuk di-check it out ya guys So Weee Excited Aku udah bawa coin aku Taraaa Annash Budaya cash di Jepang Teman-teman Bukan kartu Oke temen-temen Jadi ini aku order Aku barusan order Green milk tea dan ternyata Ini boba nya tuh ada Yang boba terus ada yang mochi Yang kelihatan seperti boba guys Jadi aku order yang ada mochi nya So it's called tapioca Jadi it's mochi Oh dan juga ini originally Warabi mochi namanya Dan ini brand nya terkenal Ochaba terkenal dari Shizuoka Dan provinsi Shizuoka ini Terkenal dengan teh nya Yeay kita bakalan cobain Oh my god teman teman Lihat deh packaging nya So cute Teman teman kita sudah dapet orderan Milk tea kita Green royal milk tea dari Ochaba dan bubble nya ini Bukan bubble tea biasa guys Namanya warabi mochi So mari kita cobain I'm excited soalnya packaging nya pun gemes Gak kayak bubble tea biasa Made in japan Oh my god Mochi Gak kayak bubble tea Oh my god Ini real mochi Ya aku bilangnya bener mochi Maksudnya bener mochi Maksudnya bener mochi Oh my god Aku lebih suka ini dibanding yang tapioca loh guys Soalnya lembut banget Hmm It's so soft Teh nya bener-bener green tea Strong Tapi dengan balance mochi nya tuh Jadi bener-bener saling harmonis banget guys Mochi nya ini nge-netralin rasa green tea yang lumayan keras So I think it's really nice Bener-bener Jepang banget Kalo kalian pingin nyobain Milk tea yang bener-bener khas banget Jepang Temen-temen kita sekarang otw ke spot yang terakhir Tempat bubble tea yang terakhir ini adalah yang spesial banget I kept the best for the last untuk kalian semua Yang paling bagus terakhir Karena ini pemilik tempat bubble tea ini guys Adalah seorang kpop idol Yang ada di dekat stasiun Shinokubo Jadi kita bakalan jalan dari Shinjuku So mari kita berangkat sekarang Temen-temen kita sekarang sudah sampai di daerah Shinokubo Dan begitu aku masuk ke daerah sini Aku langsung keliatan ini dong restoran Korea Jadi Shinokubo ini terkenal banget Dengan restoran Korea Makanan Korea Semuanya berhubungan dengan Korea Tuh liat tuh ada EXO di sebelah sana Jadi ya This is like a little kreatom gitu guys di Jepang Oke temen-temen kita sekarang sudah sampai di Cafe The Cave Cafe The Cave ini ownernya adalah Kim Jae Jung guys Ex-membernya TVXQ Jadi dia buka tempat bubble tea gitu guys disini di Jepang So aku pengen nyobain Dan ini lokasinya di Shinokubo So basically adalah Korea Town di Jepang So aku penasaran Apakah itu enak? Apakah bubble tea yang ownernya kpop idol itu enak? Mari kita coba sekarang Temen-temen sekarang aku udah masuk di dalam cafe-nya Dan ternyata cafe-nya tuh enggak cuma kayak tempat buat minum doang Ada makanan juga So basically ini restoran temen-temen Dan vibe-nya tuh menurut aku sangat cozy banget Jadi untuk temen-temen yang suka vibe-vibe yang girly Tapi at the same time nyaman Dan juga cantik banget untuk foto-foto Aku highly recommend tempat ini Menurut aku ini bener-bener desainannya bagus Dan very girly Cewek-cewek pasti suka banget dateng kesini So ya And anyways Bubble tea-nya sudah dapet temen-temen So let's try it out Bentuknya lucu banget ya guys Kayak can gitu Udah tertutup seperti ini Dan dalamnya ini adalah brown sugar milk tea So let's try it out Gak terlalu manis Aku sukanya gak terlalu manis Untuk temen-temen yang gak gitu suka milk tea yang terlalu strong Ini yang menurutku enak Karena dia Di tengah-tengah gitu guys Tapi okanya lembut So yeah it's actually nice packagingnya bagus Dan it's really really good Temen-temen kita juga order Bulgogi pasta Dan bulgogi pastanya really really good Enak banget gila Aku Jujur gak gitu banyak ekspektasi loh guys Tapi Enak banget Wow Rasanya dapet Bumbunya juga enak banget Banyak bumbunya It's really good Oke temen-temen That's all untuk video aku hari ini Makasih banget udah nonton So far menurut aku Yang aku paling suka adalah Ochaba karena dia original Japan So ya jangan lupa untuk klik like dan subscribe Kalau kalian suka video aku And I'll see you guys next time Dadah